Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel saya, Vilyalah Di kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas mengenai Bibit sawit unggul, bibit sawit bersertifikat Baik itu varitas apapun ya, yang intinya punya sertifikat resminya Dan disini saya akan perlihatkan untuk performanya Jadi yang akan kita jadikan topik pembahasan di video kita kali ini Mengenai apakah bibit sawit unggul, varitas sawit unggul, varitas sawit bersertifikat Ada masa treknya, jadi jawabannya ada pak ya Jadi baik di perkebunan manapun, sudah kita rawat ekstra Sudah menggunakan pupuk atau aplikasikan pupuk secara ekstra Pasti momen trek ini akan ditemui di perkebunan unggul Ataupun sawit bersertifikat ya Contohnya seperti ini Yang kita katakan trek ini untuk pokok sawitnya Bukan kosong-kosong sekali ya untuk buahnya Buahnya masih ada Tentunya disini buahnya masih ada Dan buahnya ini terbilang masih mudah untuk tunasnya Atau cikal bakal buah yang akan kita ambil hasilnya ini Jadi tidak kosong-kosong sekali ya Jadi untuk momen treknya ini di perkebunan varitas unggul Pasti ada ya rekan-rekan Bisa dilihat Ini lagi trek Tapi untuk tunas buahnya atau cikal bakal buah Sudah ada Sudah aktif Sudah mulai menyusul Nah ini Jadi tidak heran ya Kalau sekalipun bibit sawit unggul Ada momen treknya Karena apa Dengan rotasi panen yang selalu kita ambil untuk setiap bulannya Jadi tidak heran Kalaupun kita temui masa trek untuk sawit yang sudah kita tanam Sekalipun itu bibit sawit unggul ya Nah ini Nah ini untuk performa sawitnya Dari varitas unggul Jadi kita katakan trek Walaupun untuk performa buahnya cukup lebat seperti ini Tapi ini tergolong masih mudah ya Dan untuk menunggu waktu matangnya ini Butuh berapa lama ya untuk matangnya ini Bisa 3, 4, 6 bulan Nah ini Jadi untuk sekarang ini Hampir ya Untuk panennya ini Hampir kita tidak dapatkan buah yang masak Di perkebunan ini Jadi karena itu tadi Karena momen trek tadi Tapi kalau untuk masalah Tunas buahnya Atau cikal bakal buah Sudah aktif Sudah rapat sekali Bisa dilihat ya Nah ini Jadi untuk sekalipun bibit unggul Bibit sertifikat ini Tidak terlepas Yang namanya trek Karena kan perlu garis bawah ya Nah ini Kadang ya masih ada Untuk 1, 2 yang mulai masak Seperti ini Nah ini Sudah mulai masak lagi Jadi Jadi kalaupun Di saat perkebunan kita lagi trek ini Manfaatkan waktu Sebaik mungkin Bisa kita untuk penanganan gulmanya Bisa untuk kita Pruning Ataupun bisa untuk kita piringan Nah ini Atau penyempurnaan Dalam Pengaplikasian pupuk Bisa menjadi Acara Ataupun Langkah Yang tepat Sembari menunggu Kebun sawit kita Mulai Produktivitas dengan baik lagi ya Seperti ini Jadi untuk perkebunan ini Untuk perkebunan ini sudah Sangat baik sekali Dalam membuat Pokok sawitnya besar Sehingga Kedepannya sudah Pantas ya Jika Mendapatkan buah yang lebat Dan berbobot Karena apa Sudah Diberikan Pemumpukan yang sangat ekstra Di samping itu Bibitnya Memang bibit yang Unggul Atau jenis Yang bersertifikat ya Sudah mulai Tuwain Untuk Tunas-tunasnya Untuk rekan-rekan Jika ada niatan Tanam sawit ini Tetap ya Prioritaskan Mendapatkan bibit yang Besertifikat Bibit unggul Supaya apa Bibit yang kita tanam ini Dapat kita jagakan Dapat kita harapkan Jadi sekalipun Tracknya ini Tidak kosong-kosong Sekali Kalau untuk bibit unggul Atau bibit besertifikat Masih akan ada Tetap tunasnya Tunasnya selalu Tidak pernah putus ya Dengan satu catatan Kita dapat merawat Kita dapat memberikan pupuk Yang sesuai Dengan takaran yang pas Dengan skema pembukan yang rutin Jika memang Satu tahun kita aplikasikan pupuk Tiga kali Kita lakukan terus menerus Ada baiknya Jika memang ada rezeki lebih Untuk pembukannya Bisa kita tambah Satu tahun Empat kali Itu akan membuat Performa dari sawit Yang kita tanam ini Semakin baik ya Dan sehingga nanti Dapat menghasilkan Buah yang super Yang tentunya akan berbebot Dan akan membuat Pemilik kebun sawit Menjadi Bahagia tentunya ya Nah ini Jadi untuk reka-reka ini Jangan khawatir ya Jika memang Masih ada Momen track Seperti ini Nikmati saja Biasanya moment track ini Dibarengi di saat musim kemarau Kemarau ini datang Buahnya akan Menurun Produktivitas setiap pokoknya Akan menurun Dan ini wajar Sekalipun kita sudah Aplikasikan pupuk Secara hebat Secara ekstra Tetap saja Sawit ini di saat musim kemarau Akan ada penurunan produktivitas Karena Kekurangan air Bisa jadi Dan udaranya ini Gersang panas Sehingga menjadi Hambatan untuk Performa sawitnya ya Oke Mungkin cukup sampai disini Video yang bisa saya berikan Mudah-mudahan menjadi Motivasi Bisa menjadi Tambahan ilmu Bagi rakyat-rakyat yang sudah Berbudaya tanaman kelapa sawit ya Ini Forma buahnya seperti ini ya Kalau untuk mendapatkan ton ini Saat ini Sekalipunlah hanya 4-5 hektare Sangat berat sekali ya Dalam keadaan pemulihan Karena kemarin ini Baru terkena Kemarau Kemudian sudah kita Aplikasikan pupuk Tinggal menunggu 4-6 bulan ke depan Pasti tentunya untuk performanya Akan Pantap ya Akan joss ya Ini sudah Tunasnya Mulai tua Kemudian masih disusul lagi Untuk Yang atasnya ini Oke Cukup sampai disini Video yang bisa saya berikan Saya ucapkan Mohon maaf Bila dalam sharing saya Dalam perkataan saya Ada kata-kata yang Kurang pas Ada kata-kata yang Kurang benar Mohon diluruskan Untuk penonton banyak Rekan kita ya Dan saya ucapkan Terima kasih Yang sudah sempatkan Mampir Sudah sempatkan Melihat video saya Saya ucapkan Terima kasih Dan saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih